Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal nomor 11. Jadi, yang ditanyakan adalah soal elektrolisis yang menghasilkan endapan logam. Oke, disini kita harus paham dulu terkait elektrolisis. Nah, disini kita tampilkan. Nanti kalau kalian kurang jelas, kalian bisa buka materi tentang elektrolisis sendiri ya. Jadi, ini tidak akan dibahas secara lengkap atau detail. Nah, kita tampilkan aja disini. Kemudian, untuk menghasilkan endapan logam, itu berarti ambil yang kathoda. Karena di kathoda itu terjadi yang namanya reduksi. Oke, kalau sudah, mari kita lihat disini semuanya itu larutan ya bentuknya ya. Karena di elektrolisis kan ada yang larutan atau lelehan atau leburan. Nah, disini semuanya larutan. Kita cek untuk yang pertama, itu ada KCL. KCL kita uraikan dulu menjadi K+, ditambah CL-, nah, kathodanya itu yang bereaksi adalah kation. Kalau dia larutan di bagian kathoda, K+, itu kan termasuk logam golongan 1A. Kalau logam golongan 1A yang bereaksi adalah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2OH-. Kemudian, untuk anodanya, kita tidak perlu cari karena kita hanya butuh kathoda. Jadi, sementara seperti ini. Kemudian, untuk yang kedua itu ada CUNO32. Kita coba uraikan. CUNO32 diuraikan menjadi Cu2+, ditambah NO31-. Dan ada 2 ya. Oke, ketika seperti ini, kita lihat untuk kathodanya yang bereaksi kan Cu. Apakah Cu itu masuk di antara kriteria yang mana? Kriteria pertama, kedua, atau ketiga? Iya, benar. Yang ketiga ya, berarti nanti yang bereaksi itu adalah Cu2+, ditambah 2E menjadi Cu. Maka, di sini akan membentuk Cu dengan bentuk N8. Kita sudah tahu nih, berarti. Maka, yang ada nomor 2-nya, kita tulis benar dulu. Yang ada nomor 1, itu berarti sudah mutlak salah. Kenapa? Karena di sini tidak dihasilkan endapan. Berarti yang A, itu sudah pasti salah. Yang B juga salah. Kemungkinan besar antara 2, yang C sama yang D. Kita misalkan mau coba yang 4 dulu aja. Yang 4. 4 itu adalah NISO4. Maka, NISO2+, ditambah SO42-. Kathodanya adalah si NI itu sendiri. Kenapa? Karena dia bukan golongan 1A, 2A, AL, atau NN, dan juga tidak ada H-nya. Jadi, masuk ke kathodanya selain kriteria di atas. Jadi, NI2+, ditambah 2A, menjadi NI. Maka, ini membentuk N8. Berarti jawaban yang tepat adalah jadul.